Cuma yang menarik itu, saya menelusuri yang namanya Renaissance ini dari mana asalnya? Hmm.. Ternyata Renaissance tidak seperti yang kita dapati waktu masih belajar secara elementer di sekolah lanjutan Hmm.. Renaissance, Renaissance bukan Da Vinci dan siapa namanya satu lagi, Michelangelo aja Oke.. Renaissance itu, bahkan ada bapak yang disebut bapak Renaissance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasko Rusemi di channel Macan Idealis Hari ini, gue masih bersama Pak Darwin Saleh Darwin Zahedi Saleh Darwin Zahedi Saleh Mantan Menteri SDM zaman Pak SBY Jadi beliau ini sekarang ngajar di FEUI Beliau juga punya pandangan-pandangan keuntungan yang menarik Jadi gue pengen gali-gali lagi pemikiran beliau Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Terusnya pada generasi muda, biar tambah input lah Jadi input-inputannya para senior-senior ini kita dapat tambahan transfer rawasan dari luar Nah Pak, ini diskusi tadi Pak mengenai peradaban Islam Islam, peradaban Islam, peradaban Kristen, Katolik, dan lain-lain gitu Pak ya Ini tadi Bapak ceritakan ke saya tuh ada semacam, ada pergantian tuh Pak Pergantian order, pergantian zaman Dimana di tiap zaman dan tiap rezim Mungkin kita bisa bilang rezim kan ya Pak ya, kekuasaan Itu saling keterkaitan gitu Pak Saling mem-break up di situ Iya, kita sekarang di zaman modern ya Nah, zaman modern ini salah satu, apa namanya, wahana untuk kita menjadi intellect Belajar berbagai macam teknologi Itu adalah melalui kampus universitas Oke Nah, kita tahu nggak mungkin ada kampus universitas ini Kalau tidak didahului oleh serangkaian gitu ya, pengembangan peradaban sebelumnya Oke Nah, saya ingin secara cepat berurut ya Kita ada di abad 21, abad 20 ya, dengan teknologi yang maju Tapi ini semua dimulai juga dengan revolusi industri, kita tahu itu Oke Itu berapa ada tahu? Itu ada sekitar di abad 18-an, 17-18 Nah, tapi revolusi industri ini ya, kemudian ada lagi Tidak mungkin berkembang seperti itu tanpa didului revolusi ilmu pengetahuan Nah, ini mungkin yang buat orang, apa namanya, agak-agak tidak terlalu jelas ya Nah, revolusi ilmu pengetahuan inilah yang konkretnya, isinya adalah bangkitnya empirisme Ya, jadi segala sesuatu itu diuji laboraturis, dieksperimenkan ya, dari situ akhirnya dikenali sifat-sifat benda alam Ya kan, sehingga akhirnya bisa digudaya gunakan buat pengembangan teknologi Nah, tapi revolusi ilmu pengetahuan tadi, itu dimulai juga sebelumnya oleh renaissance Renaissance ini kita sudah tahu ya, intinya adalah, apa namanya, dibangkitkan kembali Ya, pembangkitan kembali, apa namanya, cara pandang filsafat yang pernah hidup di Eropa Jaya di Eropa pada zaman Yunani Sampai situ saja kita tahu Nah, padahal kalau kita tarik ke belakang lagi, gak ada renaissance Tanpa orang-orang di dalamnya itu sekolah di kampus-kampus Oke, pendidikan tinggi Ya, pendidikan tinggi Mungkin kita sekarang tahunya pendidikan tinggi, oh Harvard itu tertua, bagus Oh Oxford, oh Cambridge, oh Sorbonne Oke Nah, universitas-universitas yang lebih tua dari itu, sehingga lahirlah Sorbonne Lahirlah Boloknya, lahirlah Oxford, sampai Harvard gak masuk hitungan, karena dia baru belakangan Ya, itu didahului oleh universitas-universitas tertua dari dunia Islam Oh iya? Ya, itu bisa dilihat di internet, bisa dicek Oke Jadi, saya kira UNESCO, ya, sudah mengidentifikasi dan sudah mencanangkannya Ada tiga universitas, ada beberapa universitas tertua yang masih operasi, operation sekarang Ya, tentu saja universitas seperti Nalanda lebih tua lagi di India, tapi gak ada, gak operation lagi Universitas tertua di dunia yang masih operation itu ada di Al-Karawiyin di Maroko Oke Didirikan oleh seorang muslimah yang mendapat warisan dari bapaknya yang kaya Dia membuat universitas itu Kemudian universitas kedua tertua yang masih operation adalah Al-Azhar Al-Azhar Al-Azhar, yang tadi abad 9, Al-Azhar abad 10 Ya kan, kita tahu Nah, kemudian universitas kedua, ketiga tertua itu An-Nizamiyah Ada di Baghdad dan di Iran Oke Nah, An-Nizamiyah ini yang believe it or not, gitu Ternyata tempat sekolahnya imam-imam yang sangat dikenal oleh orang Islam Imam Ghazali pernah jadi profesor di situ Jadi imam Ghazali bukan hanya Kiai Bukan apalagi Ustaz Dia adalah profesor di Universitas An-Nizamiyah itu Oke, jadi wajar dong Pak ya, kalau misalnya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau penemu-penemu Di dunia Islam yang berkembang Pak ya Yang terkenal dan besar itu Pak ya Saya tambah, imam Safi'i, imam Hambali, imam Maliki, imam Ahmad Itu dari An-Nizamiyah Oke Dan jadi tiga yang tertua yang masih operasi di dunia Itu abad 9, abad 10, abad 11 Itu adalah universitas di dunia Islam Oke Kemudian, akhirnya Ini menginspirasi Nanti saya bisa ditanyakan lebih konkretnya ya Berdirinya universitas-universitas tertua di Eropa Oke Disusul oleh Universitas Bolonya Di Itali Belum, belum Bolonya dulu Baru ke Universitas Paris Oke Ya kan Kemudian baru ke Universitas Montpellier Ya kan Kemudian baru Universitas Bolonya Montpellier Kemudian Oxford Kemudian Universitas Oxford Oke Ya Oxford setelah Bolonya Paris atau Sorbonne Oxford Baru Montpellier Kemudian baru Cambridge Baru Padua Jadi itulah serangkaian universitas-universitas Nah itu Jadi artinya Universitas-universitas di negeri Di Eropa itu Baru muncul di abad 11, 12, 13 Oke Dengan universitas-universitas Islam Ya di dunia Islam Dari abad 9, 10, 11 Oke Nah ini Ini wajar Pak ya Kalau banyak akademi-akademi itu Bukan yang tadi Imam-imam itu aja Pak Misalnya kayak penemu kimia Penemu fisika Kedokteran Yang menemukan itu Ternyata Sebelumnya itu adalah Toko-toko Islam ya Pak ya Iya Jadi Dan cuma kita melihatnya Harus balance Dari sisi yang Kolaboratif Koordinatif ya Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam itu sendiri Bisa tahu Seperti itu Karena dia menggali pemikiran Dan apa namanya Karya-karya Filsuf Zaman Yunani Dari Socrates Apa? Iya Dari Plato Socrates Khususnya kemudian Aristoteles Iya Aristoteles ini yang Akhirnya bermuara pada pendekatan Eksperimen Induktif Empirik Aristoteles Kan gitu ya Nah Jadi Tapi menariknya adalah Tidak mungkin ilmuwan Islam itu Bagaimana mereka bisa membaca Bahasa Yunani Dibantu oleh kaum Nasrani Di Eropa Timur Di Bizantium Di Syria Di Damasco Itu zaman kekhalifahan tuh Pak ya Itu zaman kekhalifahan Abasyah Oke Jadi artinya Dunia Islam Yang banyak mendapatkan temuan Ya memberikan temuan Hak kontribusi ini Belajar bahasa Yunaninya tadi Ya menggunakan kaum Yahudi Kaum Christian Yang lebih dulu Yang masih Persisa Memahami Yunani Ini kolaborasi Memungkinkan mempelajari dokumen kuno Yang jadi pertanyaan Kenapa kok Kalangan Christian itu Tidak mempelajari duluan Gitu ya Oke Itu saya kira hal lain Karena waktu itu Dunia Christian Sedang dilanda Saya kira ya Sedang mengandut ya Cara pandang Yang relatif Plato Plato ini menarik Plato berpandangan bahwa Jangan terlalu terikat pada Dunia materi Kebahagiaan itu Tidak bisa diberikan oleh materi Dan alam dunia ini Jadi lebih dibawa Ketingkat abstraksi Lebih tinggi Itu pendekatan Plato Yang waktu itu Banyak Apa namanya Digunakan oleh kaum Christian Sekarang gitu Nah Waktu Roma Jatuh Ya kan Di abad keempat Abad keempat Ya 45 gitu ya Itu kemudian Akhirnya relatif kosong Relatif kosong Baru di abad ke delapan Ketika dinasti Abasyah Ya Itu melanjutkan Kepemimpinan Ya waktu itu Kemudian mereka memulai Mempelajari dokumen lama Dari Yunani ini Nah Menariknya waktu itu Mereka mendekatinya Dari kontras Plato Ya ini Aristotelian Yang relatif Lebih empirik Ini kan muridnya nih Pak Ini muridnya Memang Aristotels Muridnya Plato Dan sangat mengagumi Plato Tapi beda Beda pandangan ya Beda dan yang menangkapi Kalau Plato Lebih hal yang lebih Abstrak general Kalau Aristotels itu Lebih yang spesifik Ya kan Lebih teknis Konkret Kan begitu ya Dengan tetap Tidak melubahkan Hakikat dan abstraknya Tapi di titik tolaknya Secara empirik Bicara tawhid dan syariat Ini yang akhirnya Melahirkan Aristotels ini Yang dipelajari oleh Ilmuwan Islam Yang bernama Al-Kindi Kemudian diteruskan oleh Al-Farabi Al-Farabi diteruskan oleh Avicenna Saya akan meruntutkannya ya Avicenna diteruskan oleh Averus Atau Ibnurus Nah Ibnurus ini yang sangat dikenal Oleh ilmuwan Eropa Sampai sekarang Mungkin kalau kita buka di internet Sangat diakui Gak mungkin Eropa mempelajari Aristotels Tanpa terjemahan Yang dibuat oleh Ibnurus Tentu saja Ibnurus Belajar dari Avicenna Dari Al-Farabi Dan So'on Nah jadi Tapi ironinya Ironinya ya Karya terjemahan Ibnurus ini Yang berbahasa Arab Boleh dibilang Gak banyak tersisa Karena dibakar Waktu itu Sempat ada Kejadian Dimana Ada titik balik ya Sehingga Tidak setuju Dengan pendekatan Yang terlalu Aristotelian Dari Ibnurus Sehingga akhirnya dunia Islam Waktu itu Lebih secara fundamental Mempelajari lagi kembali Tentang teologi Islam Yang dipandang Lebih tepat Lebih baik Nah kemudian Tapi oleh orang Oleh orang Eropa Karya Ibnurus ini Sudah Diterjemahkan Kedalam bahasa Latin Yang mereka bisa membacanya Jadi akhirnya Berdirilah Universitas-universitas Eropa Mengenal karya-karya Yunani Khususnya dari Toteles Mengalui Karya Buah Kerja Dari Ibnurus Nah dari situlah Akhirnya Lahir Jadi kita tahu Ibnurus Kemudian banyak Mengilhami Pemikiran Albertus Magnus Ada Albertus Albertus Magnus Ini guru Dari Ada ya Orang-orang pinter Orang suci Juga dikagumi Di kalangan Kristian Itu Sin Thomas Thomas Aquinas Kemudian Juga Dari Ibnurus Ini muncul Roger Bacon Ini pemikir Pemikir eksperimen Pertama Yang mempropoli Eksperimen Di Oxford Roger Bacon Ini yang Belakangan Dan Akhirnya dipelajari Tapi di dalam Di abad kesekian itu Ini posisi Cina Di mana Cina kan juga Peradabannya tinggi Jadi memang Tentu saja Kita melihat Dari satu angle Karena India pun Berkembang Cina pun Berkembang Cina kebetulan Karena saya juga Terbatas Gak sempat Saya telusuri Cuma yang menarik itu Saya menelusuri Yang namanya Renaissance Ini dari mana Asalnya Ternyata Renaissance Tidak seperti Yang kita Dapati Waktu masih Belajar secara Elemental Di sekolah lanjutan Renaissance Renaissance Bukan Da Vinci Dan siapa namanya Satu lagi Michelangelo aja Renaissance itu Bahkan ada bapak Yang disebut Bapak Renaissance Siapa itu Francisco Petra Ya kan Francisco Petra Itu siapa dia Dialah orang Yang menemukan Mendiscover Surat-surat Cicero Cicero itu Filsuf Roma Setelah Yunani Ya kan Di capture sama Carnelia Carnelia Orang boleh penasaran Ini Cicero siapa sih Orang Roma Loh Roma kan udah lama Kok bisa datang ke kita Melalui temuan Petra Menemukan di gereja Verona Kan gitu Petra Nah sekarang Loh kok Petra Bisa seperti itu Menginvestigasi Ini orang sekolahan Bukan Petra Oh ternyata Dia belajar hukum Oh belajar hukum ya Petra Dimana Di Montpelier Terus Di boloknya Nah begitu kita ketik Montpelier sama boloknya Di internet Loh itu ternyata Universitas yang Mungkin kelima Atau ketujuh tertua Ke satu dua tiganya apa Oh universitas Universitas Islam Kalau gitu Kalau gitu Petra Petra belajar dari siapa Oh Petra ternyata Belajar dari Universitas yang lebih tua Dan profesor yang lebih tua Belajar dari Sin Aquinas Ibn Rus Belajar dari Albertus Magnus Belajar dari Robert Bacon Belajar dari Ibn Rus Ibn Rus ternyata Belajar dari Abisena Abisena dari Al-Farabi Al-Farabi dari Al-Kindi Siapa sih Sultannya waktu itu Sultan Harun Al-Rasid Itu Sultan Begitu terkenal namanya Sehingga Sampai terpisah Sepit Itu nama di satu pihak Dengan nama Apa namanya Pemikiran-pemikiran Dunia Islam Yang akhirnya berkembang Jadi siapa Sangka bahwa Jasa Jasa Harun Al-Rasid Yang ada di Dunia Dongeng Seribu satu malam Itu gitu ya Ternyata Punya anak Sultan Al-Makmun Yang mempelopori Penerjemahan Karya-karya Tersembunyi dari Zaman Yunani itu Dari situlah Bergerak roda Peradaban Sampai kita semua Akhirnya menjadi Intelek setelah Melalui renaissance-nya Eropa Setelah melalui Revolusi ilmu pengetahuan Revolusi industri Dan peradaban sekarang Oke 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 Ya menarik Biasanya jadi Biar kita sama-sama paham Ternyata Wajar aja Kalau banyak banget Ilmuwan-ilmuwan Islam Yang luar biasa Temuannya Dan Mungkin perlu juga Kita gali lagi Siapa aja sih Ilmuwan-ilmuwan Islam Yang ternyata Dari sebelum-sebelumnya Para Denengkot-denengkot Ilmuwan Eropa Ada dulu Dari ilmuwan Islam Yang menularkan Konsep-konsep dasarnya Maksudnya gitu Pak ya Dan bahkan Sampai ke level teknis Pun juga udah ada Nah Ini membuat kita Sebagai umat Islam Juga jadi lebih percaya diri Kenapa Kenapa kita mau Apa Kenapa kita takut bersaing Dengan para ilmuwan-ilmuwan yang lain Terus ilmuwan Eropa Karena negara Indonesia Adalah mayoritas Memang berduduki Islam Tanpa Islam itu Maka tidak ada semangat Yang begitu menggelora Mempelajari Yunani Tapi setelah Islam Itu mempelajarinya Hampir 500 tahun Di tahun 1100 Islam mengalami titik balik Antitesis Antiklimaks Karena Sejak itu Ibn Urus menjadi orang Yang kayak Apa ya Kayak Nggak populer Nggak disukai Padahal Ibn Urus ini Yang sangat dikagumi di Eropa Akhirnya Karya Ibn Urus itu Diteruskan oleh dunia Eropa Jadi artinya Eropa Tidak mungkin berkembang tanpa kita Dan setelah kita berislam Berhasil mengembangkan Diteruskan lagi oleh Eropa Ya kan Dan sekarang yang jadi pertanyaan Dunia materi yang dikembangkan oleh Eropa ini Berujung sampai mana Berujung sampai akhirnya Bahwa alam ini Tidak untuk didaya gunakan aja Tapi harus dipelihara Berhubung Berujung ke Environment side Environment approach Jadi alam ini Tidak lagi untuk Didaya gunakan aja Seperti Saya belum ngomong Francis Bacon tadi Oke 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 Jadi Francis Bacon itu Biangnya empirisme Di abad 16 17 gitu ya Yang mempelopori Revolusi Ilmu pengetahuan Apa inti revolusi pengetahuan Alam pelajari Daya gunakan Buat kepentingan kita Bahkan dalam kasus ekstrim Eksploitasi dia Untuk kepentingan kita Oke Belakangan alam yang Dieksploitasi tadi Setelah berhasil kita pelajari Itu memberikan dampak Oke Sehingga menyengsarakan kita Lewat temperatur yang naik Lewat banjir Lewat polusi Gitu kan Lewat ketidaksimbangan hidup Kan gitu Jadi ada spiritualisme Yang tertinggal disitu Akhirnya muncul Pentingnya kita memandang alam Ini sebagai bagian integral Dari kehidupan bersama Nah itu munculnya dikat Di apa namanya KTT Stockholm Pertemuan Tahun 72 Yang datang Pak Emil Salim Baru masuk aspek ekologi Aspek environment Ke pembangunan Kebijakan Perekonomian Dan segala macam Baru masuk di tahun 72 Oke Dan gitu ya Nah akhirnya di KTT Rio Tahun 1992 Akhirnya mulai makin disadari Disebut KTT bumi Sehingga akhirnya Bangsuk abad 21 Kita sampai pada kesimpulan baru Ya kan Bahwa ternyata teknologi itu Menciptakan pertumbuhan Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan pendapatan Tapi jurang kemiskinan yang makin lebar Menciptakan ketidakseimbangan Kan gitu Karena itu orang harus lebih holistik sekarang Kita dulu ceritanya Nah jadi Jadi Islam jangan minder Untuk maju Karena memang dia yang memplopori Tetapi di lain pihak Kita sama Saudara sebangsa Yang tidak seiman Itu harus berkolaborasi Karena dari dulu Kita bergerak itu bersama Ya kan Jadi gak mungkin Istilahnya Apa ya 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 Kalau gitu Gak perlu dikotak-kotakan Iya gak perlu dikotak-kotakan Karena seperti estafet Yang secara alaminya Jalannya begitu Ya 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 Tadi Pak Darwin bilang Intinya Harus ada Elaborasi Antara dunia Dunia Keilmuan Baik itu dari Rezim Kita bicara rezim Kolaborasi Kolaborasi ya Kolaborasi pada masa Rezimnya Kekalifahan Keislaman Lalu rezimnya Ini kita bicara penguasa dunia ya Kita bicara Global politik nih Pak Pada masa itu Bicara Rezimnya Yunani Sebelumnya Romawi Lalu di Rezim Rezim Eropa Jadi dari Yunani Kemudian ke Makedonia Kemudian ke Romawi Romawi jatuh Kemudian Eropa agak sedikit vakum Sampai Charlemagne Mulai Bangkit di abad ke-8 Tapi kubur Sudah gitu Kosong lagi Di lain pihak Pasca Nabi Muhammad Wafat Itu ajaran Dan telah dan beliau Lewat ajaran Al-Quran nya Itu mendorong orang Untuk menggebu-gebu Mempelajari alam Dan semua aspek kehidupan Dipelajari Sehingga akhirnya Mereka belajar kemanyapun Termasuk ke dunia Cina Misalnya Termasuk ke Yunani Gitu deh Yang ini Saya gak tau Ada hadis Siapa gak yang Yunani Kemudian setelah Yunani itu dipelajari 500 tahun Digali Didalami Ada satu Anti-klimaks Sehingga Islam mengalami Sedikit perlambatan Di situ Karena sudah begitu Sampai puncaknya Tapi keburu Memberikan tongkat Estapet ke peradaban lain Saudara-saudara lain Yang tidak seiman Tapi intinya Kolaborasi bersama Nah itu Kekalangan Apa namanya Eropa Yang kemudian Sudah berdiri Universitas-universitasnya Dan itu Diteruskan oleh mereka Terus Sampai abad ke 18 19 20 Gitu deh Oke Oke Intinya gue bangga Jadi orang Islam Karena kita sikap Itu juga Apa-apa baik Orang-orang Islam pada masa itu Juga bukan orang-orang yang primitif Terlebih Banyak menghasilkan Para ilmuwan-ilmuwan besar Teruskan juga Para ilmuwan-ilmuwan Eropa Ilmuwan-ilmuwan yang lain Yang akhirnya Siapa tahu Masa-masa yang akhir-akhir ini Juga balik lagi Ke ilmuwan-ilmuwan Kita yang muncul Misalnya gini Bagi yang mau Mendalami lebih jauh ya Katakanlah Ada satu revolusi Pemikiran Yang dipelopori Kopernikus Disebut Kopernikan Kopernikan Yang mengganti Bahwa bumi Sebagai pusat Ternyata matahari Yang dikelilingi bumi Jadi justru matahari Matahari itu yang pusat Ternyata yang jadi menarik adalah Kopernikan Ternyata belajar Dari ilmuwan-ilmuwan Islam Model astronomi Yang dipakai Kopernikan Itu ada yang namanya Tusi Lema Udi Lema Sama Tusi Kappel Itu model astronominya Itu justru dikembangkan oleh Ilmuwan Islam Bisa dicek Di internet ya Jadi banyak yang ditemukan oleh Ilmuwan-ilmuwan Barat Itu mereka juga Mengambil referensi Dari itu Dari ilmuwan Islam sebelumnya Oke Pak Darwin Terima kasih banyak Semoga ada tambahan lagi Teman-teman semua yang nonton Terlalu berkini dari sini Tambahan lagi wawasan Tambahan pemikiran Dan kalian Kalau dengerin diskusi kita kali ini Coba dalami lagi ya Dalami Jangan cuma Dengar dan Dengan diterima di Otak bagian atas Masukin ke dalam Masukin ke hati Maksudnya apa Dari diskusi kita kali ini Bisa menambah kasana keilmuan kita Nambah wawasan kita lagi Jangan lupa Klik like-nya Kalau lo suka video ini Dan share videonya Subscribe channelnya Dan klik tombol loncengnya Biar lo update terus Di channel Macan Indialis Oke guys Gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.